Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Berapa cuan cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Tetap harus semangat Walaupun keadaan market Tidak mendukung untuk kita Buat semangat oke Dan jangan lupa Tetap secanggir kopi Harus selalu ada Buat menemani pagi hari ini Teman-teman Buat menyemangati hidup kalian Di pagi hari ini Biar hidup kalian itu Yang pahit Ditambahin gula yang manis ya Dan buat menemani Pagi hari ini Atau siang hari ini Teman-teman melihat Rekondisi daripada Market cryptocurrency Yang sudah mulai diserang oleh Negara api lagi Oke Di kesempatan Siang kali ini teman-teman Ada sedikit informasi nih Tentang Luna Classic Meskipun kalau kita lihat Harga daripada Luna Classic Masih cukup positif ya Dia mengalami kenaikan 1,23% Per video ini dibuat Dan semoga saja ya Semoga saja Nanti malam Atau nanti sore Harga daripada lunch ini Bisa melonjak lagi teman-teman Syukur-syukur bisa Ke kepala dua gitu ya Harapan kita semua Amin Oke teman-teman Jadi ada sedikit informasi nih Teman-teman Yang akan membuat Lonjakan harga daripada lunch Kalau memang benar-benar Ini terjadi gitu Oke Jadi disini teman-teman Seperti yang kita bahas kemarin Terra Classic siap membuka Kembali saluran IBC nya Oke Yang kemarin sempat kita bahas Siap bahasannya Terra Luna ini Akan siap kembali Membuka saluran IBC nya Nah ada beberapa hal Yang perlu diperhatikan Karena Terra Classic Network Akan membuka kembali Saluran IBC nya Di ketinggian blok Berapa ya Kemarin 10 5 4 2 Kalau tidak salah ya Itu teman-teman Dan kalau kita lihat Untuk ketinggian blok Daripada lunch sendiri Masih di area 10 5 3 5 Berarti Kalau tidak salah ya Ini nanti Nanti sore teman-teman Itu saluran IBC nya Akan terbuka kembali Oke lah Coming soon ya Semoga saja teman-teman Harga daripada lunch Ketika saluran IBC ini dibuka Untuk saluran Juno Yang Osmos ya Osmosis dan Juno ini Bisa membuat harga daripada lunch Itu sedikit recover Naik dan semoga saja Ketika itu terjadi ya Maulah ya Mereka Seperti yang diumumkan Atau yang sedang dilakukan oleh Tim atau validator lunch Ya Untuk meminta bantuan Transaksi secara off-chain Intinya pembakaran lah ya Seperti itu Oke Semoga saja teman-teman ya Kita kembali lagi ke artikel Nah Dimana jaringan Tera Klasik Diatur oleh Untuk mengaktifkan kembali Inter blockchain Communication Besok seperti yang Dikonfirmasi oleh Rek Tera Rebles Akar Reksy Anggota Tera Rebles Grup Pengembang Tera Klasik Independent Dalam tweet Beberapa jam yang lalu Menurut pengembang komunitas Masih harus melewati Beberapa proposal Tata kelola Tambahan Untuk meningkatkan Klient terdermin Seperti yang ditunjukkan Dalam kutipan proposal Yang dibagikan Nah Perkutipan kode Telah berhasil Melewati tes Iya Pendahuluan Dan pengembang Sedang melakukan tes tambahan Untuk mencari lebih banyak Ulasan eksternal Khususnya Tidak akan ada Downtime Sebagai akibat Dari peningkatan Semoga saja Seperti itu Teman-teman Jangan ada Downtime Perlu disebutkan Bahwa pengembang Awalnya Menjadwalkan Pembukaan Kembali IBC Untuk diluncurkan Dengan Pemuntahkiran V23 nya Namun Pengembang Inti Tera Klasik Edward Mencatat bahwa Bulan November Bahwa mereka Menganggap Perlu untuk Menaikan garis waktu Untuk mengikuti Perubahan dalam Ekosistem kosmos Akibatnya Seperti yang dilaporkan Sebelumnya Pengembang Meluncurkan proposal Untuk membuka Kembali saluran IBC Pada tanggal 5 Desember Sekarang kan tanggal 6 Desember Teman-teman Tapi untuk Orang-orang yang ada Di luar sana Itu masih tanggal 5 Desember Jadi Semoga saja Ini sesuai catwal Kalau kita lihat Kemungkinan besar sih Nanti sore Kalau enggak Nanti siang Ketinggian blok Daripada lunch Ini sudah Mumpuni Untuk pembukaan Jaringan IBC nya Teman-teman Apakah IBC Itu sangat penting Dan inilah Teman-teman Yang dijawab Bahwasannya Ini adalah tonggak penting Bagi jaringan Dengan potensi Untuk memberi Inisiatif Utilitas Untuk Tera Luna Klasik Dan khususnya Dengan kemampuan Untuk sekali lagi Mentransfer nilai Ke rantai kosmos Selainnya Pengembang dapat Membangun Dan memberbarui Proyek mereka Untuk menerima Lunch Nah ini yang cukup Positif juga Dan menarik Komunitas Tera Klasik Yang sedang berkembang Selain Pemutakhiran V23 Jaringan Tera Klasik Akan sepenuhnya Dapat dioperasikan Kosmos Dengan kosmos Memungkinkan proyek Yang dibangun Di Luna V2 Untuk diterapkan Di Tera Klasik Nah inilah Keuntungannya Teman-teman ya Tonggak ini Kenapa bisa Sangat penting Karena disini Bisa dikatakan ya Kemampuan Daripada Lunch Ini nanti Untuk mentransfer Nilai ke rantai Kosmosnya Kembali Aktif kembali Dan membuat Pembaruan Pembaruan proyek Mereka Terhadap Lunch Ya teman-teman ya Menerima Lunch Dan menarik Komunitas Tera Klasik Yang sedang berkembang Intinya itu Teman-teman Dan dimana Titik poin pentingnya Juga Yang bisa Mendongkrak Utilitas Dan harga Daripada Lunch Ketika sistem IBC ini Dibuka Yaitu tadi Teman-teman ya Jadi Dioperasikan Dengan apa Sepenuhnya Dapat dioperasikan Dengan jaringan Kosmos ya Teman-teman Jadi memungkinkan Proyek-proyek yang berada Di Luna 2.0 itu Bisa diterapkan juga Di Luna Klasik Itu teman-teman ya Itu akan Berdampak positif juga Sebenarnya ya Jadi banyak nanti Proyek-proyek yang Berdiri di jaringan Luna Klasik Nah ketika sudah Berdiri di jaringan Luna Klasik Maka akan Dikenakan biaya Transaksi On-chain Yaitu 0,2% Untuk pajak Pembakaran Teman-teman Seperti itulah ya Jadi semakin banyak Proyek Atau Dubs Yang berdiri Di jaringan Lunch Itu akan Semakin cepat juga Membakar Lunch Karena disitu Akan diterapkan Sistem transaksi Secara On-chain Ya itulah Teman-teman yang Membuat Nanti Supply daripada Lunch ini Akan cepat Menipis ya Dan disini Kim pertama kali Mengungkapkan Pada bulan September Bahwa pengembang Bekerja untuk Membuka kembali Jalur komunitas Yang telah terputus Oleh Terraform Lab Selama keuntungan Ekonomi Ya ekosistem Maksudnya bukan Ekonomi Kemudian pada Bulan Oktober Pengembang senior Kosmos Jack Polkadik Mengungkapkan Kegembiraan komunitas Bahwa kode tersebut Telah siap Nah Jadi sudah Dapat kode Daripada Pengembang senior Dari Kosmos Khususnya Prospek Pembukaan Kembali saluran ABC Telah memicu Beberapa proposal Yang berharap Dapat Memaksimalkan Pembakaran Dari acara tersebut Misalnya Sementara satu Pengembang Meminta Peningkatan Parameter pajak Yang lainnya Menyarankan Agar jaringan Memberi Sinyal Ke osmosis Oke Kalau Menaikan Parameter pajak Ini ada yang Setuju Ada yang Tidak Dan kalau Saya kemarin Lihat hasil Voting Parameter pajak Ini 50% Itu Suara Masih Didominani Dengan Persetujuan Tapi Ada penolakan Sekitar 40% Semoga Saja Karena Disini Validator Banyak Yang Apa Ya Intinya Ada yang Menolak Dengan Parameter pajak Tersebut Karena Apa Menurut Mereka Yang perlu Dilakukan LUNS Adalah Meningkatkan Sistem Pembakaran Bukan Meningkatkan Sistem Minting Katanya Seperti Itu Oke Jadi Peningkatan Parameter pajak Nah Agar jaringan Memberi Sinyal Ke osmosis Bahwa Ia Menginginkan Pertukaran Terdesentralisasi Untuk Melakukan Pembakaran LUNS Secara Off Tinggal Melakukan Pembakaran Secara Off Seperti Halnya Binance Yang Menyisihkan Apa Keuntungannya 0,2% Untuk Melakukan Pembakaran LUNS Ya Kita Doakan Saja Semoga Seperti Itu Kalau Sampai Seperti Itu Teman Teman Saya Yakin Tingkat Pembakaran Daripada LUNS Akan Lebih Meningkat Lagi Oke Mungkin Ini Dulu Beri LUNS Semoga Sedikit Bantu Salam Cuan